Saya mendaptar petani milenial pada pertengahan tahun 2022 dengan motivasi untuk menstandarisasi produksi gula aren karena selama ini saya berjualan di hilir dengan berbagai macam dramanya. September 2022 saya mulai mengikuti pelatihan berdaya hingga pemasaran secara komplit. Saya bersyukur mendapatkan ilmu-ilmu pelatihan secara utuh yang dapat diterapkan pada usaha yang dijalani. Setelah mengikuti program petani milenial, unit usaha yang tadinya hanya berjualan sekarang bertambah pada unit usaha produksi yang artinya kapasitas usaha semakin besar. Saya berharap ke depan program petani milenial dapat diteruskan dan melahirkan generasi petani milenial yang berdaya juang tinggi serta modern. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jabar khususnya Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat dan kepada Dinas Perkebunan yang telah mendampingi saya selama ini. Tanggapan saya selaku Kepala Disa Ciputri merasa bangga ya karena bahwa ada beberapa petani milenial khususnya mungkin Kang Irfan yang mampu mengelola gula areni. Yang memang sebetulnya sudah saya amanatkan kepada Kang Irfan untuk bisa dipanggap-panggap di salah satu lahan yang memang pertanian hutan yang sudah diberikan kepada kelompok sani hutan. Dan Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa berkembang besar dan mungkin bisa memanfaatkan areni. Tentunya program Kang Irfan ini kan semboyannya dari hidup di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Nah ini yang sedang kisah usung bersama-sama dengan para petani milenial juga dan kemudian kita juga dipasarkan juga melalui BUMDES. Tentunya program ini sinergi mulai dari petaninya, pemasarannya lewat BUMDES dan mungkin nanti akan bisa mencapai pangsa pasar internasional. Harap saya seperti ini. PINGRAMI DESA, REZEKI KOTA, BISIS MENUNIA, JAPAN JUARA! BUMDES